Beraksi 4 kali, residivis Curanmor dilumpuhkan dengan timah panas. Seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berinisial AW 48 tahun berhasil diamankan polisi. Setelah kedapatan, melakukan aksi kejahatan. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas. Kapolresta Palangkaraya Kombes Budi Santosa dalam merilis Dimapolresta Palangkaraya, Jumat 27 Januari 2023 mengatakan. Aksi pencurian terjadi di Jalan Geobos, tepatnya di kawasan Vila Tir Tamas pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Budi mengatakan saat ditangkap, pelaku berusaha melawan petugas sehingga diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki. Diketahui, tersangka AW merupakan seorang residivis dengan kasus pencurian uang pada tahun 2020 lalu, dan kembali ditangkap polisi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam melakukan aksinya, pelaku nekat masuk ke pekarangan rumah berpagar tidak terkunci. Dengan berbekal obeng belah, pelaku selanjutnya membawa sepeda motor korbannya dengan cara didorong. Kapolresta menambahkan, berdasarkan pengakuan pelaku selama bulan Oktober hingga Januari 2023, pelaku melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 4 kali di wilayah kota Palangkaraya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.